Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Banyak juga yang bertanya ini Kita akan bahas kembali Sebenarnya kita sudah habis Pernah membahas kita perdalam lagi rekan-rekan Apa itu? Bang, boleh gak kita Memukul Atau Membunuh Begal yang mau merampok kita Tanya-tanya Inilah yang akan kita bahas Lebih dalam lagi rekan-rekan Artinya bolehkah melakukan Perlawanan untuk Membeda diri Mengakibatkan orang itu terluka Atau mungkin meninggal dunia Jadi rekan-rekan, hal ini diatur di Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bunyinya begini rekan-rekan Saya bacakan Tidak dipidana Barang siapa Melakukan perbuatan Pembelaan terpaksa Untuk diri sendiri Maupun untuk orang lain Kehormatan Kesusilaan Atau harta benda sendiri Maupun orang lain Karena ada serangan Atau ancaman Dengan sangat dekat Pada saat itu Yang melawan hukum Ini dia rekan-rekan Di ayat satunya Di pasal 49 KUH Pidana Nah Kemudian Bagaimana kita mengertikannya Ini rekan-rekan Apa kalau ada penjahat Kita pukuli Boleh Jadi harus diingat Rekan-rekan Syarat-syarat Daripada Pembelaan Darurat ini Pembelaan terpaksa ini Ada Ya rekan-rekan Apa itu bang Nah Perbuatan yang dilakukan itu Harus terpaksa dilakukan Artinya Serangan yang kita buat ini Harus terpaksa memang dilakukan Tidak ada jalan lain gitu Ya Kalau kita tidak menyerang dia Kita akan celaka Atau Orang lain akan celaka Atau harta benda kita akan diambil Dengan terpaksa dia Itu dia rekan-rekan Lalu Harus ada serangan Harus ada serangan Yang melawan hak Artinya Dia tidak berwenang Beda dengan petugas ya Berwenang dia menangkap kita Ini Kalau melawan hak Artinya dia tidak punya hak Jadi Ada serangan kepada kita Dan mengancam Lalu serangan itu sekonyong-konyong Rekan-rekan Pada seketika itu juga Itu Disitulah kita bisa membeda diri Ya Ada serangan tiba-tiba Ya Sekonyong-konyong Lalu kita tidak terpaksa harus melawan Karena tidak ada jalan lain Kalau kita tidak melawan Kita akan celaka Atau orang lain celaka Atau harta benda kita diambil Itu dia Lalu Pembelaan terpaksa ini harus dilakukan Dengan Apa tadi Membela Keselamatan kita Membela harga diri Harga diri dalam arti ini Kesusilaan Misalnya Orang mau memerkosa Gitu kan Nah lalu Menyelamatkan harta benda Ada tiga dia Yang bisa dilakukan Pembelaan Terpaksanya tiga Yang pertama Keselamatan kita Terancam Lalu harta benda kita Terancam Lalu kehormatan kita Terancam Atau kehormatan Orang yang di dekat kita Atau istri kita Atau pacar kita Itu kita bisa Membela diri Tapi ingat Kalau ada serangan Kalau tidak ada serangan Yang mengancam Tidak boleh Ya artinya Kalau misalnya dia Tidak mengancam kita Tidak menyerang kita Tidak menyerang kehormatan Pacar kita Tidak mau mengambil harta kita Dia hanya mau Misalnya dia mau mencoba Mencuri gitu Terus kita pukuli Itu tidak boleh Itu penganiayaan Artinya Harus Terpaksa Tidak ada jalan lain Kalau tidak Hilanglah barang kita Ya Paham ya Misalnya Ada orang Begali Di stopnya kita Dia belum berbuat apa-apa Kita sudah pukul Karena kita lihat Dia bawa golok Misalnya ini Mau menyerang saya Kita langsung pukul Kita salah Harus ada serangan dulu Lalu kita Membela diri Dengan apa yang ada Di sekitar kita Ya Dan yang terakhir Membela diri ini Tidak boleh berlebihan Ya Ketika kita sudah Pukul dia Terus dia Sudah Jatuh Sudah berhenti Kalau kita teruskan Kita Kita jadi salah Atau kita sudah tangkap Sudah kita ikat dia Kita tidak boleh lagi Membukulinya Kalau kita pukuli Udah Tidak masuk lagi dia Pasal 49 ini Pembelan Darurat ini Kenalah kita Penganiayaan Paham ya Rekan-rekan Dan Selanjutnya Rekan-rekan Hal ini nanti Dibuktikan di pengadilan Jadi bukan berarti Kita membela diri Terus kita tidak Diperiksa polisi Tetap Proses hukum Berjalan Dan di pengadilan Nanti menentukan Apakah kita memang Masuk Ke pasal 49 tadi Unsurnya tadi Bahwa kita memang Membeda diri Dengan keadaan terpaksa Atau tidak Itu nanti Hakim yang menentukan Jadi jangan heran Kalau misalnya Ada Orang Memukul begal Lalu Lalu meninggal Misalnya kan Dia tetap Diperiksa polisi Diperiksa Tapi Untuk Dibuat Terang perkaranya Apakah dia memang Memang membela diri Atau Berlebihan Seperti saya katakan tadi Nah dibuktikanlah Nanti di pengadilan Hakimlah yang menentukan Oh dia ini Membela diri Dengan terpaksa Dan hakim akan Membatalkan Dakwaan Menjaksa Namanya Kalau bahasa Bahasa Aneh-anehnya Onselah Onselah Katanya Begitu Regangkan Jadi Pertanyaan tadi Apakah kita Boleh Membunuh begal Lihat dulu Teritanya Ada pasal yang Mengatur Bahwa Kita tidak Dihukum Ketika kita Membela diri Kita Kita melakukan Pembelaan Terpaksa Nah bagaimana itu Ya seperti saya jelaskan tadi Rekan-rekan Ya Ada lagi Pembelaan yang lain Nanti kita bahas Tapi untuk hal Pembelaan terpaksa Pembelaan darurat Seperti ini dia Pahami ya Rekan-rekan Mudah-mudahan Ini bisa Menambah wawasan kita Jadi pertanyaan Rekan-rekan yang banyak Tadi Bisa minimal Membuka pikiran lah Ya Walaupun mungkin Tidak sempurna sekali Saya Menyampaikannya Karena kita bukan ahlinya Dan kita Berbicara pun Dengan bahasa kampung Ajar Rekan-rekan Tetap semangat Tetap Tonton channel Bang Beni Karena Akan bermanfaat Dan membuat kita Terhindar dari Kesewana-wenangan Sampai berjumpa kembali Tetap semangat Jauhkan diri Dari masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak selamat menikmati